Jika 3 episode sebelumnya dirasa membosankan, mulai dari episode 4 ini kisahnya akan sangat menarik untuk disaksikan. Karena episode kali ini menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di dunia asli di luar realita Wanda. Jadi pastikan kalian tonton sampai selesai supaya paham isi ceritanya. Oke, seperti biasa setelah serial WandaVision tayang saatnya bagi kami untuk membuat alur ceritanya beserta dengan pembahasan. Pastikan kalian tonton terlebih dahulu di Disney Plus Hotstar baru kemudian kalian boleh saksikan video pembahasannya di channel ini. Jika sudah siap, langsung saja kita saksikan alur cerita WandaVision episode 4. Kisah ini dimulai dengan Wanda yang mantap-mantap dengan Thanos. Eh, eh, maksudnya nggak gitu. Sorry, salah film. Oke, kita lanjut ke WandaVision episode 4. Kisah dimulai dengan menampilkan Monica Rambeau yang selamat dari snap Thanos. Ya, adegan ini mundur ke belakang bersamaan ketika Hulk melakukan snap untuk mengembalikan orang-orang yang menjadi debu saat Avengers Endgame. Monica berada di dalam rumah sakit dan merasa kebingungan. Dia mencari keberadaan seorang pasien yang mana adalah Maria Rambeau, ibunya sendiri. Jadi, ketika Thanos berulah saat Infinity War, ibu dari Monica sedang berada di rumah sakit untuk melakukan operasi. Sampai akhirnya, Thanos melakukan snap dan menghilangkan orang-orang termasuk Monica. Lima tahun kemudian, ketika Profesor Hulk melakukan blip, Monica kembali ke lokasi yang sama ketika dia menghilang. Terlihat kondisi di dalam rumah sakit itu sangat tidak kondusif. Orang-orang kalang kabut karena mereka yang hilang muncul kembali dengan kondisi kebingungan. Monica yang kebingungan kemudian mencari ibunya dan dia bertemu dengan seorang perawat bernama Dr. Hurley. Monica langsung bertanya kepadanya, Sebenarnya, ibuku ada di mana karena Monica merasa hanya tertidur sekitar tidak lebih dari 20 menit setelah ibunya dioperasi. Tapi sekarang ibunya tidak ada di tempat. Dokter itu kemudian mengatakan bahwa operasi yang dijalankan sudah sukses. Namun sayang ibu Monica meninggal 3 tahun silam akibat penyakit kanker yang kembali dideritanya. Singkatnya, ketika Monica menghilang, ibunya tidak ikut menghilang tapi sayang dia meninggal akibat penyakit kanker. Monica yang baru saja kembali dari snap kemudian terlihat shock setelah mendengar kabar tersebut. Setelah itu, kita beralih ke markas SWORD. Bagi yang belum tahu, SWORD ini adalah sebuah divisi yang menangani atau mengawasi hal-hal yang berpotensi mengancam. Dengan kepanjangan dari SWORD sendiri adalah Sentient Weapon Observation Response Division. Terlihat Monica dengan pakaian rapi mencoba masuk ke dalam. Namun kartu aksesnya selalu ditolak. Dia mencoba menggunakan kartu itu tapi tetap saja selalu ditolak. Penjaga yang ada di sana kemudian mencurigai Monica bahwa dia adalah seorang penyusup. Sampai akhirnya, pria bernama Taylor Hayward, direktur sementara dari SWORD, menjemputnya dan membawanya masuk untuk melakukan pertemuan. Bisa jadi, di sini Monica sebenarnya sudah bergabung dengan SWORD sedari lama. Namun karena adanya snap yang dilakukan Thanos membuat Monica menghilang selama 5 tahun dan SWORD sudah berubah termasuk dalam hal mendata anggota pekerjanya. Maka dari itu, data Monica tidak ter-input dan kartu aksesnya ditolak. Kemudian, saat berjalan masuk, Maria sempat melihat foto dari mendiang ibunya bernama Maria Poton Rambo, nama yang dipakainya ketika menjadi pilot US Air Force. Di sini, jika kalian ingat, Captain Marvel juga menggunakan nama Carl Avengers Danvers sehingga membuat Dick Fury menciptakan nama Avengers yang terinspirasi dari nama tengah Captain Marvel. Hal yang sama juga bisa saja terjadi di mana kelak Monica akan memakai nama Poton dari ibunya untuk dipakai sebagai nama superhero-nya. Ya, Monica Rambo di komik adalah seorang superhero berkekuatan serupa dengan Captain Marvel dan dia bernama Poton. Di saat mereka berdua berjalan, Direktur kemudian bercerita mengenai arti dari kata SWORD. Sebelumnya, SWORD memang terfokus untuk menghadapi ancaman dari luar angkasa. Namun sekarang, setelah menghilangnya Monica, mereka mulai beralih dan terfokus untuk menghadapi ancaman dari Artificial Intelligence, Nanotechnology, dan juga Robotika. Termasuk juga dengan senjata hidup seperti kepanjangan dari nama organisasinya. Oleh karena itu, SWORD ini terlibat untuk menyelidiki Wanda karena mereka menilai ada yang tidak beres dengan penyihir itu. Dan, Direktur juga bilang sekarang ada banyak sekali ancaman yang datang dari luar angkasa. Monica yang sudah tidak heran kemudian langsung menimpali dengan menjawab. Dari dulu memang sudah ada serangan dari luar angkasa. Tapi selain penjahat, mereka juga mendapatkan kawan. Kawan luar angkasa yang dimaksud bisa jadi adalah para skru yang baik hati. Kemudian, mereka akhirnya masuk ke dalam ruangan sang Direktur. Pria itu langsung to the point dan menceritakan bahwa akhir-akhir ini ada kasus orang hilang di daerah Jersey yang membuat FBI menjadi resah. Monica yang penasaran kemudian langsung menuju ke sana dengan membawa satu drone untuk memantau lokasi dari ketinggian. Tapi, sebelum pergi, Direktur bilang kepada Monica bahwa dia sedang di skors dari misi luar angkasa. Monica masih boleh bekerja di sini, tapi dia tidak boleh ikut serta dalam misi yang berhubungan dengan luar angkasa. Ini adalah skors yang diperintahkan langsung dari ibu Monica sebelum dia meninggal. Dia berucap, jika ada agen yang menghilang dan muncul kembali, maka agen itu dilarang berurusan dengan masalah luar angkasa. Monica sempat bersedih karena teringat dengan ibunya, namun dia tetap tegar dan langsung menuju ke Westview. Singkatnya, Maria langsung berkendara menuju ke New Jersey. Dia berbelok dan mengambil arah menuju ke Westview. Di sana, dia bertemu dengan FBI bernama agen Jimmy Woo yang sudah pernah muncul di film Ant-Man and the Wasp. Pria itu ditugaskan untuk mengawasi Scott Lang selama menjadi tahanan rumah. Buat yang nungguin iklan Hydra, mohon maaf di episode kali ini tidak ada. Tapi sebagai gantinya ada permainan trik sulap kartu dari Jimmy Woo yang sudah dipelajari dari Scott Lang. Mungkin dia ingin mengalahkan si Ant-Man dari gelar pemain sulap terbaik. Buat yang pengen lihat alur cerita Ant-Man and the Wasp, bisa cek video rekomendasi ini. FBI itu kemudian mengatakan ada kasus orang hilang di sekitar sini. Dia sudah mendapatkan saksi, tapi saksi mata tersebut malah menghilang tadi pagi. Agen Jimmy Woo kemudian menunjukkan hal aneh kepada Monica. Dimana ketika dia bertanya dengan dua polisi yang ada di sana, mereka menjawab tidak ada yang namanya kota Westview. Yang ada hanya kota Eastview. Hal ini tentu sangat aneh, padahal jelas-jelas tulisan papa nama di samping mereka bertuliskan kata Westview. Di sini bisa disimpulkan, semua itu adalah perbuatan Wanda. Dia membuat orang-orang yang ada di dalam realitanya tidak bisa dihubungi oleh orang luar, sedangkan orang luar yang ada di sekitar pikirannya sudah dicuci supaya mereka tidak tahu kota Westview. Dengan harapan tidak ada yang mencampuri urusan Wanda di dalam realitanya. Kemudian, untuk memeriksa kondisi di lokasi itu, Monica mengeluarkan drone berbentuk helikopter remote control yang bentuknya sudah pasti tidak asing jika kalian mengikuti semua episode WandaVision sampai yang terbaru. Begitu dronenya dinyalakan, dan terbang maju, helikopter itu lenyap secara misterius. Setelah lenyap, mereka berdua melihat adanya medan energi yang menyelimuti kota Westview. Monica yang penasaran kemudian mulai menyentuhnya dan dia masuk ke dalam medan energi. Meninggalkan Agent Wu yang kebingungan melihat Monica menghilang di depan matanya. Selang 24 jam dari menghilangnya Monica, Swart kemudian sudah membangun pangkalan penelitian di sekitar area medan energi tadi. Mereka menerbangkan banyak drone untuk masuk ke dalam realita Wanda. Dan tidak main-main, dalam pangkalan itu sudah ada personil lengkap seperti FBI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Peneliti Laborat, dan juga Komando Luar Angkasa. Semua dikumpulkan oleh Swart untuk bersiaga jika suatu hal yang ditakutkan akan terjadi. Swart juga terlihat mendatangkan beberapa orang ahli di bidangnya masing-masing. Ada wanita ahli biologi nuklir, ahli kecerdasan buatan, ahli kimia, dan yang terakhir, wajah yang sudah tidak asing bagi penggemar film MCU, ada Darcy Lewis, sang ahli astrofisika. Buat kalian yang lupa siapa Darcy Lewis ini, dia pernah muncul di film Thor bersama Jane Foster untuk membantu Dewa Petir yang tersesat ketika dibuang di bumi. Jika dia berada di sini, berarti Swart membutuhkan kejeniusannya, dan memang benar Darcy mendapatkan peran penting pada episode 4 ini. Dr. Darcy Lewis kemudian disambut dan diminta masuk ke dalam tenda untuk memulai pekerjaannya. Dia langsung mengeluarkan alat detektornya dan mendapatkan gelombang RL-GMK, alias radiasi latar gelombang mikrokosmik. Sebuah radiasi yang untuk saat ini masih masuk ke dalam kategori normal. Darcy Lewis kemudian menyambungkan gelombang tadi dengan alat transmitter, dan hasilnya dia bisa melihat Wanda yang ada di dalam sana. Untuk meningkatkan kualitas tayangannya, Darcy meminta TV model jadul supaya bisa menyaksikan perbuatan Wanda di dalam realitanya. Di sisi lain, ada seorang pria bernama Agent Franklin dari Swart yang mengenakan kostum berpelindung lengkap dan dia masuk ke dalam selokan yang tembus ke dalam kota Westview. Dengan cara ini, mereka berharap bisa masuk ke dalam realita Wanda secara diam-diam dan menemukan Monica Rambeau. Dengan berani, pria itu kemudian mulai turun ke dalam lubang selokan. Agent Jimmy Woo kemudian sempat khawatir dengan pria yang dikirim ke dalam selokan tadi. Dia merasa sebaiknya jangan mengirim agen lain ketika agent sebelumnya belum kembali. Namun direktur tetap bersikukuh dengan pilihannya dan agent Jimmy hanya bisa mengikuti perintahnya. Sesaat kemudian, mereka masuk ke dalam ruang kerja Darcy. Mereka mendengar suara mengerikan yang diikuti dengan tayangan sitkom WandaVision. Mereka yang menyaksikan tayangan itu sempat merasa aneh dan heran karena menampilkan sinetron komedi yang dibintangi oleh dua Avengers. Setelah melihat tayangan tersebut, sang direktur kemudian memerintahkan Darcy untuk merekam semua tayangan itu dan tidak lupa untuk menganalisisnya. Maka tak heran, di ending WandaVision episode pertama terlihat seseorang yang memantau sitkom Wanda dan benar dia adalah Darcy Lewis. Setelah itu, agent Jimmy Woo kemudian memerintahkan pasukan SWORD untuk mengidentifikasi orang yang hilang dan terjebak di dunia Wanda. Diawali dengan Wanda dan Vision sebagai pelaku utama. Kemudian, Darcy mengungkapkan bahwa Tuan dan Nyonya Heart diperankan oleh Todd dan Sharon Davis. Abiless Tandon menjadi Norm rekan kerja Vision di kantor servis komputer. Harold Kapter menjadi Bill Jones, suami dari Doty. Isabel Marsueda sebagai Beverly, wanita gemuk yang hadir saat perkumpulan ibu-ibu PKK. John Collins menjadi Herb, pria yang menawari permen karet kepada Vision. Dan untuk saat ini hanya mereka saja, orang hilang yang terjebak di dalam dunia Wanda yang bisa dianalisa. Namun yang menarik, ada foto dari Agnes yang ditempel tanpa keterangan identitas aslinya. Kira-kira siapa dia? Agatha Harkness kah? Kita tunggu di episode berikutnya. Kemudian, Darcy terlihat kaget ketika menemukan Monica dalam kondisi baik-baik saja di dalam dunia Wanda. Bahkan Agent Wu juga kaget karena penampilan Monica yang terlihat berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Setelah itu, Darcy kemudian memiliki ide untuk berkomunikasi dengan Wanda. Dia sudah melihat tayangan sitkomnya dan mengetahui ada radio di dalam dunia Wanda. Dia lantas memerintahkan Agent Wu untuk menggunakan alat khusus supaya dia menghubungi Wanda bertepatan ketika adegan radio ditayangkan. Dan inilah yang terjadi saat orang misterius memanggil Wanda di episode 2 kemarin. Ternyata, itu adalah Jimmy Wu. Tapi ketika Jimmy melakukan panggilan, tayangan TV langsung skip seperti dipercepat secara misterius. Sehingga panggilan dari Jimmy tidak dapat direspon oleh Wanda. Wanda, Wanda, bolehkah kamu membaca saya? Bisa mendengar saya? Saya disini untuk membantu. Pop quiz Wanda. Tidak. Apakah ini ulah Wanda yang mempercepat tayangan itu supaya tidak ada yang mengganggu sitkomnya? Atau ada orang lain yang melakukan hal tersebut? Buat yang punya teori, bisa langsung tulis di kolom komentar. Mereka kemudian menangkap gambar dari episode 2 di mana ada mainan helikopter bertuliskan SWORD. Seperti yang kalian tahu, itu adalah drone milik Monica yang menembus realita Wanda dan berubah menjadi mainan mengikuti era pada tahun 50-an yang mana tentu saja belum ada drone pada saat itu. Namun yang aneh, mainan itu terlihat berwarna tidak sama dengan tahun 50-an. Kemudian, kita kembali ke Agent Franklin yang masuk ke dalam selokan. Dia sedikit lagi sudah sampai, namun begitu dia melintasi perbatasan medan energi, pakaian pelindungnya berubah menjadi pakaian peternak lebah dan tali pengamannya terputus. Dari sini semakin jelas, benda apapun yang masuk ke dalam melewati medan energi Wanda akan berubah dan tidak sama ketika dia mulai masuk. Kemudian, Franklin sudah sampai di tengah jalan dan membuka penutup selokan. Dia seketika kaget dengan penampakan Wanda dan Vision yang sudah berdiri menyambutnya. Setelah itu, kembali ke ruang kerja, Dersi dan Wu melihat sitkom WandaVision episode 3. Wanda melahirkan dan memiliki anak kembar, semua tampak indah sampai pada adegan di mana Monica keceplosan mengatakan Pietro dibunuh oleh Ultron. Tapi sebelum sampai ke adegan Monica dilempar oleh Wanda, tayangan itu sudah selesai. Di sini Wanda memotong adegan itu supaya tidak bisa disaksikan oleh Darcy dan juga Jimmy Woo. Namun, di dalam cerita aslinya diperlihatkan Wanda yang marah dan mengetahui Monica adalah orang asing dari luar yang masuk tanpa permisi. Wanda mengeluarkan proyeksi energinya dan melemparkan Monica sampai menembus lapisan tembok dan keluar dari realita Wanda sampai kembali ke dunia asli. Setelah melakukan adegan kekerasan tersebut, ekspresi Wanda terlihat membingungkan. Antara menyesal, sedih, tapi dia juga senang karena sudah tidak ada pengganggu di dalam dunianya. Seketika Vision datang dan menanyakan di mana Geraldine. Namun Wanda kemudian terkejut karena dia terbayang oleh sosok wajah Vision yang sudah mati setelah dibunuh Thanos. Setelah dia menjernihkan pikirannya, dia kemudian melihat Vision yang seperti biasa dan mereka memutuskan menonton film bersama sembari memangku anaknya. Kesimpulan dari episode 4 ini adalah untuk menjelaskan di balik episode 1 sampai 3 yang berbau komedi ternyata ada masalah serius dengan Wanda dan disinilah peran dari SWORD untuk mengamati serta menganalisisnya. Demikian alur cerita Wanda Vision episode 4. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi bersama. Marvel Indo Out sampai jumpa di episode lainnya. selamat menikmati